Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita akan mengupdate BIOS dari motherboard Gigabyte seri GA-F2A58M DS2 Revisi 3.1, soketnya FM2+. Jadi kenapa kita mengupdate BIOS dari motherboard ini? Karena kita ingin menggunakan APU terbaru ya Jadi semoga supportnya full untuk prosesor jenis terbaru guys Jadi kan lumayan ya, motherboard FM2 untuk APU lumayan kencang Lanjutlah kita update BIOSnya Jangan lupa siapkan satu buah flashdisk berukuran berapa saja Yang penting flashdisknya sudah di format menjadi VAT32 Agar flashdisk ini bisa terbaca oleh si BIOSnya guys Oke, sekarang kita akan mendownload file BIOSnya Pastikan flashdisk yang kita gunakan sudah di format kosong ya Dan juga flashdisk yang kita gunakan sudah di format VAT32 ya Bukan NTFS Kalau masih NTFS, kalian bisa format sendiri ya Manformat sendiri dengan file sistem VAT32 bukan NTFS ya Oke, kalau sudah di format klik Nah, kalau sudah di format seperti ini Lanjut kita akan mendownload file BIOSnya Kita pertama-tama kita masuk ke dalam website gigabyte Atau kalian bisa menulisnya sendiri ya Di Google dengan kata-kata seperti ini Gigabyte GAF2A58MDS2 Nah, kalau sudah muncul ya di pencarian Pastikan sharenya sama ya Yang revisi 3.0 atau 3.1 3.x ya Kalau sudah kita klik Supaya masuk ke dalam website motherboardnya Di dalam website motherboardnya Di sini kita klik di bagian support Di bagian support ini kan ada untuk driver operating system Tapi kita tidak memerlukan ya Kita hanya masuk ke dalam di bagian BIOS Nah, ini di bagian BIOS Kalau sudah kita klik ya BIOSnya ini ada tiga macam ya Dan kita akan mendownload yang paling baru Yang F3A ya Oke Di sini rilis 2015 Kita klik di bagian download Nah, ini sudah terdownload ya file-nya ya Langsung kita klik di bagian show in folder Nah, ini by the way file-file lama saya ya Ini akan saya pindahkan ya Sebentar Akan saya pindahkan supaya rapi sedikit Oke Di sini kita bisa lihat ya Kita sudah mendownload File bernama motherboard BIOS GA-F2A58M DS2 Nah, ini akan kita ekstrak ya Kedalam flash disk kita Nah, dengan cara kita klik kanan di bagian BIOSnya tadi Ekstrak file Lalu kita arahkan ke USB drive atau flash disk kita Oke Kalau sudah terekstrak Kita bisa melihat ya Flash disk kita isinya seperti apa Jadi isi flash disk ini seperti ini ya Kurang lebih Lanjut Flash disknya kita bisa gunakan Untuk mengupdate BIOS di motherboard kita kawan Kalau flash disknya sudah jadi Kita colokkan ke belakang motherboard kita Kalau sudah dicolokkan Lanjut komputernya akan kita restart ya Kita sudut dulu kita restart Lalu kita akan masuk ke dalam BIOS Jangan lupa tekan delete-delete-delete-delete-delete Sampai masuk ke menu settingan BIOS guys Oke, kita sudah masuk ke dalam menu BIOS ya Kita langsung masuk di bagian sistem information Di sistem information ini BIOSnya versi F2 ya Oke, lanjut kita akan mengupdate-nya langsung Menggunakan tombol F8 BIOS Q Flash Tekan F8 Enter Q Flash Utility Enter Lalu langsung kita klik di bagian update BIOS from Drive Nah disini terdetect Flash disk kita bernama Sun disk cruise blade Kita enter Langsung kita klik di bagian A58DS23F3A Nah ini versi BIOS yang F3A Kita klik enter Sekarang lagi di Q Flash Lagi dibaca file BIOSnya Kalau sudah terdetect ya Lanjut kita pilih yes Enter Terima kasih Oke, sudah selesai ya Disini langsung ada pilihannya Update BIOS is complete Kita pilih reboot Reboot ya Oke, enter Komputer sekarang sedang merestart Sabar, kita akan menunggu ya Kita tekan delete Nah, kalau sudah di restart Kita tekan delete Sudah masuk ya ke dalam menu BIOSnya lagi Kita klik di bagian system information Sekarang BIOS versinya sudah F3A Ya untuk tanggalnya masih sama ya Jam dan tanggal tidak error Untuk disettingan Boot modenya disini sudah ter-reset ya Kita mesti men-settingnya lagi Seperti semula Disini Disetting yang seperlunya saja Sebagai contoh disini Saya men-setting dua hal Yaitu untuk IRP Dan untuk booting modenya legacy only ya Nah oke Kalau sudah disetting sesuai dengan keperluan kita yang mau kita setting Lanjut kita bisa Langsung keluar Save and exit setup Lalu yes Sekarang komputer akan merestart dan akan menyala kembali Seperti semula Dengan kondisi BIOSnya sudah ter-update Oh iya guys Setelah BIOSnya di-update Ternyata drivernya dia melakukan reinstallingnya Jadi disini langsung saja kita restart now Oke setelah komputernya di-restart Sekarang resolusi monitornya sudah native kembali Dan driver VGnya sudah ter-install kembali ya Artinya sekarang proses peng-updatean BIOS sudah selesai Jadi mungkin segini saja dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye